Terima kasih. Ya benar-benar itu adalah salah satu cara yang ternyata memang bisa kita latih juga. Karena ternyata dok tadi kita ngomongin ini adalah kan saraf nih ya. Dan tadi yang kita lakukan itu kan sepertinya menggerakkan dan otak bekerja gitu ya dok. Antara otak kanan dan kiri harus seimbang. Otak kiri dan kanan harus seimbang. Jadi itu fungsi daripada daerah korpus kalusum yang sering kita sebut otak tengah. Jadi apa yang diperlakiakan oleh Mas TV ini saya kira bisa disebarkan, disosialisasikan di medsos. Ya gitu ya. Karena otak itu perlu seimbang, kanan dan kiri. Kalau otak kiri dikaitkan dengan otak intelektual, matematis. Kalau otak kanan berkaitan dengan otak yang berkaitan dengan seni. Seperti Anda ini soal seniman. Di bidang lukis, menyanyi, menari. Dikaitkan dengan fungsi seni. Fungsi orientasi ruang juga otak kanan. Jadi itu harus seimbang. Dari muda ya. Kalau harusnya di bawah tiga tahun sudah mulai. Bahwa pengembangan otak kiri harus seimbang dengan otak kanan. Apalagi dengan otak tengah. Iya. Nah Mas TV, untuk belajar keseimbangan antara gerak kanan dan gerak kiri itu butuh waktu yang memang konstan atau lama. Atau latihan yang... Jarang nih yang nanya kayak tinggi. Iya kan? Betul, pertanyaan bagus. Karena ini kemburu, katanya tadi harus happy. Iya, tapi kemburu kesel ya. Tapi kemburu kesel nih kalau tangan kanan gak bisa. Jangan mengumut. Pertama gini, otak kita sama perasaan kita mesti nyatu. Tenang, relax. Semakin kita tegang, makin gak bisa. Kita harus relax. Oke, santai tangannya ke depan. Lalu kirinya ke belakang. Nah, mudah kan? Tapi kalau kaku. Mikir ya, terlalu mikir ya. Oke, jadi jangan terlalu mikir. Santai aja. Jadi dibawa relax. Giman pengelolaan stress. Karena kayaknya bermanfaat kalau untuk ibu-ibu rumah tangga di rumah Riong. Misalnya yang satu ngegoreng, yang satu goreng beratimi. Sambil ngapain anak goreng, sambil ngapain anak itu tinggi banget ya. Oke, tapi kita kalau ngomongin tentang parkinson tadi dok ini sepertinya memang oke. Untungnya mungkin bagi anak muda sepertinya jangan... Boleh belum terlalu khawatir. Tapi nanti kalau di atas 40 tahun ini menjadi... 60. Ya ada peringatan nih, ayo sepertinya apa yang harus menjadi peringatan. Ada warningnya nih dok. Tapi warning, tanda-tanda awalnya apa sih yang harus kita tahu gitu? Ya itu tadi. Kalau parkinson tanda awalnya tremor. Oh gitu ya. Tremor. Tremornya sifatnya kita sebut resting tremor. Jadi pada saat istirahat kelihatan. Dan sifatnya... Sendiri itu bergerak begitu. Makanya dari muda itu bergerak. Tremor memang ada yang disebut tremor yang sifatnya halus. Itu biasanya pada karena faktor ketegangan. Orang mau ujian, mau naik gunung dan lain kan selalu tremor. Stres tuh. Stres, tegang. Itu sifatnya halus. Itu bisa kita lihat dengan kertas anda. Misalnya. Nah ini tremor halus. Kalau kita lihat begini maka kelihatan tremornya. Ini bukan parkinson. Oh itu bukan parkinson. Karena memang dia tremor aja. Tapi kalau tremor parkinson tidak perlu. Begini aja dia sudah. Gerak-gerak. Itu kan tadi dokter bilang salah satu penyebabnya, salah satunya adalah faktor genetik ya dok. Ada gak sih kalau dari segi makanan begitu atau pola hidup. Pola hidup lainnya segala macam. Memang tadi pengaruh dengan lingkungan. Lingkungan itu tadi ya. Faktor lingkungan, sidanya tadi. Bahan-bahan kimia. Maka itu kalau kita makan sayur, buah, cari yang organik. Antioxidan tinggi ya dokter. Antioxidan tinggi. Dan saya sarankan sayur itu dicuci dulu dengan air keran. Yang sehingga sisa-sisa herbicidanya jangan termakan. Oke. Atau kadang-kadang dengan osonisasi. Yang osonisasi nanti keluar itu sisa-sisa herbicidanya. Jadi makanlah makanan yang sehat, bergisi, yang kira-kira organik gitu. Organik. Bisa sembuh gak dok sebenarnya kalau Parkinson ini? Kalau sudah terkena Parkinson itu penyakit degenerasi. Tidak sembuh. Tapi harus minum obat seumur hidup. Minum obat seumur hidup. Berarti bisa dibilang tergantung? Jadi penyakit Parkinson tidak sama seperti penyakit flu, oh dikori obat anti-flu sembuh. Dia akan makin lama makin menurun. Sehingga pada penyakit Parkinson ada 4 states. State 1, state 2, state 3, state 4. Jadi makin lama makin berat. Kalau sudah state 4, dia hanya bisa di tempat itu. Dan itu memakan waktu kurang lebih bisa 10 sampai 15 tahun. 10 sampai 15 tahun? Ya, perjalanan dari state 1 ke state 4. Jadi penjaganya kalau boleh saya ambil kesimpulan ya dok ya. Tadi makanan bergisi seimbang, banyak bergerak lah olahraga. Banyak bergerak. Betul ya. Hati juga perasaan moodnya di manage. Harus pokoknya memang suasana hati harus menaruh gitu ya. Harus happy ya dok ya. Ternyata sebenarnya semua penyakit obatnya cuma itu. Makanan sehat, olahraga, olahraga. Kalau kita boleh berikan 3 P. Apa itu dok? 3 P, satu pola pikir, mindset. Semua penyakit berasal dari mindset kita. Kalau mindset kita negatif, ya akan jadi penyakit. Yang kedua pola hidup. Hidup teratur, hidur teratur 6-8 jam sehari. Yang P ketiga pola makan. 3 P, boleh duang sekali lagi dok? Pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Orang Indonesia itu sebenarnya banyak budaya-budaya lokal yang positif. Kalau orang daerah Jogja, kalau diinjak kakinya katanya masih untung. Di daerah Jogja, enggak ada orang Jogja. Enggak pun, tenk kakinya, tenk kakinya. Kalau orang di Jakarta, itu biasanya mereka cuek bebek. Emang gue pikirin, itu positif. Karena jangan semua pikiran kita masukkan. Orang sebelah tetangga beli gelang emas yang sakit tetangganya. Seperti itu. Jadi, jangan emang gue pikirin. Jadi, itu berubah dengan mindset. Pola pikir. Nah, pola hidup. Hidup teratur, jangan terburu-buru. Terutama kalau di Jakarta kan macet, stress. Itu mempengaruhi kesehatan kita. Itu sangat berpengaruh, ya? Bisa terkena penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit cancer, penyakit genderasi. Baik. Kalau makan yang bergisi, itu adalah sayur, buah, ikan. Ini dari red meat, ya. Oke. Orang kita itu kadang bingung. Kalau tidak ada sapi, kemudian marah. Tapi sapi mahal. Sebetulnya, bangsa Indonesia dari bangsa pelaut, makanlah ikan. Ikan. Awas, sudah dianggur. Teman makan ikan. Siapa bilang para pelaut. Menteri Laut, nanti Ibu Susi. Nanti Ibu Susi, nanti belum makan ikan, katanya gitu. Ini tugasnya Ibu Susi. Bagaimana orang Indonesia lebih banyak makan ikan daripada makan daging sapi dari Australia. Iya, betul. Iya, kalau daging sapi marah. Itu ya. Oke. Dokter Hardy, terima kasih banyak. Sangat bermanfaat untuk kita jadi paham sebenarnya Parkinson ini bagaimana. Dan kita juga harus siap menghadapinya sejak dini, ya. Oke. Kita ajak yang lagi. Mas Tevi juga. Mas Tevi untuk juga kembali. Harus, dong. Kita ke kiri lagi. Mari. Semua pemirsa yang ada di TV. Eh, di TV. Yang lagi nonton TV maksudnya. Lagi nonton TV. Kita bergerak lagi. Berlatih lagi semua. Dokter Hardy, terima kasih banyak. Ya, informasinya. Dan Mas Tevi, terima kasih sekaligus. Mas Tevi sudah memberi contoh untuk kita, ya. Terima kasih. Semuanya kembali lagi. Gerakan tangannya. Yeay. Terima kasih. Terima kasih.